bulan Agustus 2021 maka disini berubah yaitu TMT pengalaman kita ini menjadi yaitu tahun 2016 untuk di tahun 2016 berarti nanti kalau misalkan terdeteksi data kita ini adalah di tahun 2016 maka berikutnya nanti kita disini ketika login ke akun SSCSN ini nanti kita tidak akan lagi terdeteksi sebagai pelamar umum namun kita sebagai pelamar berat tersebut 3 baiklah Assalamualaikum Wr Wb Sobat Sobat Salon Guru Selamat datang di channel Calon Guru Sobat sobatnya pada video ini saya akan memberikan sebuah update informasi terbaru yaitu 3 peluang untuk bisa menjadi pelamar prioritas ketiga yang bisa diangkat tanpa tes pada seleksi P3K Guru tahun 2023 nah mengapa disini untuk P3 ini adalah nanti tanpa tes dikarenakan untuk P3 itu hanya melewati observasi saja dan kita sebagai P3 ini cukup diam di rumah ya nah disini ada 3 cara setidaknya untuk bisa teman-teman masuk menjadi pelamar prioritas yang ketiga yang pertama ini memakai cara satu kemudian memakai cara yang kedua dan juga memakai cara yang ketiga namun kita perlu mengetahui bersama bahwa dengan ketiga cara yang diterapkan ini nanti akan berpotensi untuk nanti teman-teman P3 dari Guru Sekolah Negeri akan menjadi lebih banyak ya untuk saingannya nah kira-kira bagaimanakah 3 cara ini mungkin teman-teman nanti akan bisa menerapkannya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah soalnya-soalnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk seleksi P3 KK Guru di tahun 2023 ini seperti yang telah disampaikan oleh Kamdi Beristek melalui Prav Nono bahwasannya untuk seleksi P3 KK Guru 2023 nanti tetap akan menggunakan Permen Pan-RP Nomor 20 Tahun 2022 nah dengan demikian berarti kita tetap memakai untuk Permen yang lama di tahun 2022 dikarenakan kalau misalkan ingin mengakukan revisi tentunya itu nanti akan memeluarkan waktu ya untuk penyelenggaraan seleksi P3 KK yang ada di tahun 2023 ini nah dengan demikian berarti nanti untuk seleksi P3 KK Guru 2023 tetap akan menggunakan 3 mekanisme seleksi yaitu penempatan untuk P1 kemudian seleksi verifikasi kesesuaian untuk P2 dan P3 nanti tanpa tes ya hanya ikut observasi saja kita tidak melakukan apa-apa dan mekanisme yang ketiga ini adalah dengan mekanisme cat UNPK nah selanjutnya disini untuk proses pendaftaran 2023 nanti tetap akan sama dengan di tahun 2022 artinya disini yang dimaksud dengan penentuan prioritas itu adalah ketika kita itu nantinya login atau membuat akun di SSCISN maka nanti secara otomatis akan terdeteksi dari data dapur di kita secara filtering ini akan terdeteksi apakah kita itu sebagai P1 kemudian apakah bisa P2 ataukah kita P3 nah yang kita bahas saat ini adalah yang P3 disini nah untuk P3 ini adalah nanti mengikuti seleksi verifikasi kesesuaian atau observasi ya teman nah seperti ini kemudian apakah kita nanti akan terdeteksi sebagai pelamar prioritas keempat atau pelamar umum nah selanjutnya disini kita harus mengetahui dulu yaitu untuk fakta dari pelamar prioritas ketiga nah untuk pelamar prioritas ketiga itu adalah nantinya itu akan menempati sisa formasi dari penempatan P1 nah kalau misalkan kita kembali ke sini ini adalah untuk bagannya ya untuk bagannya untuk P3 melalui observasi ini adalah kita menempati formasi sisa dari observasi untuk P2 dan juga inilah sisa dari formasi untuk penempatan P1 termasuk yang kemarin mengalami pembatalan jadi disini untuk fakta yang pertama yaitu kita sebagai P3 itu nanti akan ditempatkan yaitu mengisi formasi kekosongan sisa dari penempatan P1 dan juga P2 kemudian yang kedua untuk P3 pelamar prioritas ketiga ini tidak mengikut tes ya tidak dites artinya disini kita hanya diobservasi saja yang menilai kita itu siapa yang menilai kita yang mengobservasi itu adalah dari guru senior pengawas sekolah dan juga kepala sekolah kemudian dilanjutkan untuk observasi dari PKP SDM dan juga dinas berlidikan itu adalah sekaligus nanti untuk pembebotannya kemudian dari hasil semua itu nanti untuk penentuan yang lulus dan mendapatkan penempatan itu dari perhengkingan jadi dari total observasi nanti akan didapatkan angka kuantitatif ya dari angka itu nanti akan direngking siapa saja yang bisa untuk nanti menempati formasi nah setelahnya disini kita fokus pada pembahasan kita yaitu tiga cara untuk menjadi pelamar 203 supaya kita itu nantinya tidak dites dan peluang kita untuk lulus ini semakin besar dikarenakan untuk di tahun 2023 ini difokuskan untuk mengangkat guru honorer yang di sekolah negeri dan itu nanti masuk ke dalam kategori P1 P2 dan juga P3 untuk P4 ini belum masuk dalam pembahasan nah selanjutnya disini cara yang pertama untuk cara yang pertama dari tiga cara untuk berubah menjadi pelamar 203 ini adalah yang pertama itu nanti P4 yang awalnya teman-teman dari P4 di sekolah negeri secara otomatis nantinya akan terdeteksi di lapodik itu adalah seiring berjalannya waktu jadi yang awalnya kita ini adalah seperti ini misalkan nah awalnya dulu di tahun 2022 kita disini terdeteksi sebagai pelamar umum dari guru sekolah negeri misalkan di SMP negeri mana nah disini kita terdeteksi sebagai pelamar umum nah mengapa kita terdeteksi sebagai pelamar umum dikarenakan masa kerja kita ini adalah kurang dari tiga tahun seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk persyaratan kita itu bisa terdeteksi sebagai P3 itu adalah masa kerja di lapodik kita di guru sekolah negeri guru sekolah negeri yang masa kerja di lapodiknya itu adalah tiga tahun atau lebih itu kita terdeteksi sebagai P3 nah ketika di tahun 2022 kemarin kita masih sebagai pelamar umum maka seiring berjalannya waktu ini kan dari 2022 menjadi 2023 nah ini adalah terjadi berjalannya waktu maka nanti untuk cut off dari lapodik berikutnya ini nanti kita bisa berpeluang seperti ini yang awalnya dari pelamar umum atau P4 ini adalah kita naik prioritas menjadi P3 nah kita menjadi P3 seperti ini dikarenakan mungkin dulunya di tahun 2022 untuk masa kerja di lapodik kita itu baru misalkan 2 tahun atau mungkin 2 tahun 5 bulan 2 tahun 4 bulan seiring berjalanan waktu maka nanti dari P4 ini bisa naik menjadi P3 dan ini secara otomatis nanti tersinkron di aplikasi dapodik nah sama halnya seperti ini nanti kalau misalkan tidak secara otomatis kalau misalkan tidak secara otomatis nanti akan ada pilihan seperti halnya di tahun 2022 kemarin bahwasannya disini kan teman-teman guru sekolah negeri yang terdeteksi sebagai pelamat umum disini kan ada menu kan ada menu apakah kita terdaftar sebagai XTHK2 atau tidak nanti akan muncul apakah nanti kita ini ingin naik prioritas menjadi P3 naik prioritas seperti itu jadi nanti secara otomatis akan bisa terteksi seperti itu seiring berjalannya dengan waktu nah kemudian untuk cara yang kedua untuk cara yang kedua ini adalah P4 di sekolah negeri yang memundurkan TMT di dapodik nah tentunya untuk memundurkan TMT ini bukan sembarang kita memundurkan namun disini melalui prosedur dan juga persyaratan yang legal nah misalkan seperti ini ketika dulu ini kita misalkan saja terdeteksi sebagai pelamat umum ya terdeteksi sebagai pelamat umum di tahun 2022 nah kemudian disini nanti kita bisa berubah statusnya menjadi P3 meskipun disini secara waktu berjalan ini kita belum memenuhi syarat untuk masuk ke sana misalkan dulu di tahun 2022 itu masa kerja kita baru setahun sehingga kalau misalkan dalam waktu setahun itu kan masa kerja kita baru berapa ini baru yaitu sekitar 2 tahun ini belum menuhi syarat kalau misalkan memakai cara yang pertama memakai cara yang yaitu tersinklon secara otomatis itu belum bisa namun untuk cara memundurkan TMT itu kira-kira bagaimana nah mungkin saja disini kita melakukannya yaitu dengan cara di profil dapodiknya itu adalah jika teman-teman misalkan disini kita itu adalah masuknya itu adalah di tahun 2020 itu bulan Agustus misalkan TMT-nya nah kemudian sebelum kita masuk di sekolah ini kita memiliki pengalaman kerja pengalaman kerja dari sekolah lain misalkan nah dari sekolah lain entah dari sekolah swasta atau mungkin dari pengabdian apa kita masukkan di riwayat nantinya akan bisa terdeteksi sebagai pelamar umum di sekolah terdeteksi coba saya ganti dulu ya untuk warnanya biar terlihat nah saya awalnya terdeteksi sebagai pelamar umum disini nah selanjutnya dalam waktu berjalan ini adalah ternyata dulunya ketika memasukkan data didapodik itu masa kerja sebelumnya ini belum dimasukkan misalkan masuk itu adalah di bulan Agustus misalkan ya di bulan Agustus ini adalah di tahun 2021 misalkan atau 2022 atau 2020 nah kemudian pada bagian riwayat pengabdian sebelumnya ini tidak terisi nah kemudian setelah dibenahi diisi maka statusnya berubah yang awalnya kita P4 ini nanti bisa berubah seperti ini yaitu menjadi pelamar P3 ya ya menang disini status berubahnya inilah menjadi yaitu kita itu status SK pegawainya ini adalah tetap guru sekolah jenis PTKnya guru mapel kemudian disini untuk SK pengangkatan ini adalah menggunakan SK pengangkatan yang terdahulu SK pengangkatan dari dari pengabdian yang belum kita masukkan ini nah sehingga disini awalnya inilah untuk TMT pengangkatan kita ini adalah di tahun 2021 inilah kita awalnya di tahun bulan Agustus 2021 maka disini berubah yaitu TMT pengangkatan kita ini menjadi yaitu tahun 2016 nah inilah sebagai contohnya ya nah untuk di tahun 2016 berarti nanti kalau misalkan terfeksi data kita ini adalah di tahun 2016 maka berikutnya nanti kita disini ketika login ke akun SSCSN ini nanti kita tidak akan lagi terfeksi sebagai pelamar umum namun kita sebagai pelamar P3 nah dengan kita berubah statusnya menjadi P3 tentunya disini nanti akan mengakibatkan kita itu tidak dites ya kita nanti ikut observe sahaja nanti kita langsung bisa diangkat untuk cara yang kedua namun disini tentunya harus dilakukan dengan cara yang legal artinya ada buktinya ya ada buktinya kita pengabdiannya nah inilah untuk cara yang kedua yang mungkin bisa diterapkan ya dan kemudian untuk cara yang ketiga ini adalah yaitu seperti ini P4 dari sekolah swasta itu pindah dapodik ke sekolah negeri nah kalau misalkan di sekolah swasta itu kan entah berapa tahun pun masa pengabdiannya misalkan 10 tahun 20 tahun 15 tahun itu tetap terdeteksi sebagai pelamar keempat ya nah disini bisa yaitu dari P4 ini sekolah swasta pindah dapodik sekolah negeri yang seperti ini awalnya menjadi pelamar umum kan nanti bisa berubah menjadi P3 ketika pindah ke sekolah negeri misalkan disini awalnya dari pelamar umum untuk sekolahnya ini adalah di SMP ini menjadi di SD seperti ini ya misalkan menjadi P3 nantinya seperti ini namun disini kita perlu mengetahui bahwasannya sebenarnya kalau menurut tata peraturannya dari guru sekolah swasta yang ke sekolah negeri itu yang terdeteksi itu kan persyaratannya untuk menjadi P3 itulah terdaftar di dapodik selama 3 tahun terakhir untuk guru honorer di sekolah negeri iya kan nah seharusnya yang terbaca itu adalah ketika disini di tahun 2023 ini misalkan bulan ini saya pindah ke sekolah negeri maka disini sebagai P4 nah menjadi P4 namun dalam sistem yang ada ini sesuai dengan fakta empiris di lapangan ini di tahun 2021 ini adalah bisa yaitu dari P4 ini adalah menjadi P3 ketika induknya pindah ke sekolah negeri ya mungkin itu dari filtering dapodiknya itu di sistem SSCSN mungkin belum sempurna ya mungkin untuk video ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pansel nas untuk memperbaiki dari semua itu namun disini asalkan lebih kebaikan ini adalah mungkin bisa dicoba ya untuk diterapkan ke depannya dan selanjutnya disini kita perlu mengetahui bahwasannya ketika kita login ke akun SSCSN maka disini ketika misalkan disini saya di sekolah swasta ya misalkan ya di sekolah swasta disini kan ada opsi ada opsi yaitu jika anda adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri maka kita diminta untuk mengecek data mana tahu kita ini bisa setelah cek ini adalah berubah menjadi status P3 kita bisa mendaftar sebagai P3 dengan demikian kan sangat enak ya jadi nanti untuk kedepannya akun SSCSN itu adalah akan terjadi perubahan seperti itu ada tiga cara untuk peluang teman-teman dari P4 ini bisa menjadi P3 tentunya itu nanti juga akan berdampak berdampak yaitu bagi P3 P3 yang sudah ada ini akan menjadi tambah banyak ya untuk saingannya saingannya tambah banyak nah tentunya namun dengan demikian kalau misalkan kita lihat untuk formasi yang dialokasikan untuk di tahun ini hal tersebut mungkin tidak akan menjadi suatu permasalahan ya oke demikian salam sukses untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh